Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik Wibus Center. Kali ini saya akan mengalur cerita manhua terbaru, yaitu pengemis yang terisekai. Ya, pengemis ini adalah seorang pangeran yang ia kalah dalam peperangan antar kerajaan. Dan ia menjadi gelandangan, menjadi tunawisma ya dia ya, dan berprofesi sebagai pengemis. Kemudian ia terisekai dan ya, ia terisekai dan akan membalas dendam terhadap kerajaan yang telah menghancurkan keluarganya. Dan oke seperti apa kisahnya, kita langsung ajalah ke alur cerita pengemis yang terisekai capcus. Di sebuah kota ada seseorang yang mau masuk ke gerbang kota dan penjaga sedang memeriksa KTP orang tersebut. Dan itu adalah Rasul Raimon, seorang mantan bangsawan yang sekarang hidup menjadi gelandangan dan berprofesi sebagai pengemis jalanan. Ia diizinkan masuk ke ibu kota karena ia memiliki identitas resmi. Dan ini ya bos ya, Rasul Raimon, MC kita yang sekarang menjadi sampah masyarakat. Hidupnya sekarang cuma nyari makan, memulung, mengemis, bersihin PC umum, bersih-bersih rumah. Semua pekerjaan ia lakukan, yang penting tidak itu, tidak korupsi. Waduh, najis dah kalau korupsi. Dan ini ya, akhirnya hari ini ia bisa kembali ke ibu kota Kamelot. Ia mau mengenang masa lalu, ia menatap gerbang istana yang mewah banget. Udah, besar banget. Ia pun nostalgi ya, 30 tahun yang lalu, ayah Rasul memimpin pasukan melawan kekaisaran. Tapi ia malah modar dan kerajaannya kalah sama kekaisaran. Dan ya, karena telah kalah, Rasul dan keluarganya harus pergi dari kastil kerajaan. Ia masih 10 tahun waktu itu. Kemudian, untuk membalas dendam, ia masuk ke Magic Tower. Untuk mengasah skill magicnya. Akan tetapi, ia malah dikeluarkan oleh Magic Tower karena lemah. Ya, ujian tertulis dapat nilai 5. Ujian praktek dapat nilai 3. Magic Circle-nya cuma tingkat 2. Ente niat kagak sih belajar di Magic Tower. Katanya, ente mau menjadi magician untuk membalas dendam. Malah tolol kayak gini. Kutu kumpredah ini semua karena dirinya memiliki penyakit, yaitu penyempitan pembuluh vena. Karena hal tersebut, sihir yang dikeluarkan terlalu sedikit. Dan karena itu ya, karena terlalu kepikiran tentang penyakitnya ini. Ia jadi tidak konsen dengan pelajaran lain. Wanjir. 30 tahun kemudian, Russell jadi gelandangan dah. Jadi pengemis sekarang dia. Mengemis adalah pekerjaan yang menyebalkan. Tapi daripada tidak makan seharian, ya, udahlah. Lakuin aja. Andai saja kehidupan terulang lagi, gue bakal belajar lagi. Karena sekarang, ia telah kehilangan semuanya. Tapi dah lah bodo amat. Kemudian, di dalam gereja, ada seorang pendeta yang keluar. Ia mengatakan kepada para gelandangan, kalau hari ini tidak ada makanan gratis untuk kalian. Jadi pergi sono, jatah makan untuk gelandangan telah habis. Jadi jangan di sini, pergi sono, cari tempat lain. Wanjir ternyata si Russell ini mau ngantri makanan gratis dari gereja. Tapi sayang sekali, malah dikorupsi kayaknya itu. Ya, salah satu gelandangan, ia pun marah. Ia sudah dari pagi belum makan. Itu jatah dari kekaisaran. Kenapa malah nggak ada? Ini gimana sih? Apa dikorupsi sama NTNT semua? Wanjir. Dana Bansos malah dikorupsi. Ya, bangke lah. Russell sudah terbiasa dengan hal ini. Gelandangan memang masih diurus sama kekaisaran. Tapi kalau dikorup seperti ini, jadi malah lapar dah. Ya, dah lah. Nongkrong dulu dah. Capek. Nggak ada tenaga. Belum makan seharian ini. Lemes cuk. Mau makan malah duitnya tinggal satu itu, satu perak. Wadidaw cuman bisa beli buat makan satu piring sup ini. Malah-malah. Dan ya, simpun berpindah. Di museum kekaisaran, museumnya namanya Lovium. Hari ini, Russell mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan seluruh ruangan di museum kekaisaran. Ia disuruh bersih-bersih WC. Ia masih lemas karena belum makan, tapi ia harus kuat untuk sesuap nasi. Ia beruntung karena pekerjaan bersih-bersih jarang diminati. Soalnya, bayarannya cuma makan semangkuk. Dan ya, si penjaga museum pun mengatakan kalau kalian harus membersihkan dengan benar. Kalau besok ada anggota kekaisaran yang mau itu mau mengunjungi museum. Jadi, jangan bermalas-malasan. Kalau kagak, ada hukumannya cuk. Akan tetapi, tiba-tiba Russell merasakan sesuatu. Ia merasa ada yang memanggilnya. Ya, itu ada di balik pintu ini. Apa anda? Dan ternyata itu adalah ruang museum binatang fantasi. Russell penasaran. Binatang fantasi apa anda? Dan ternyata ada sesuatu yang terasa panas di sakunya. Ia pun mengambilnya. Itu cincin warisan dari ibunya. Ini cincinnya bercahaya dan panas lagi. Apa ada hubungannya dengan ruangan ini ya? Dan dah lah bodoh amat. Masuk aja, dicari tahu. Setelah masuk ruangan itu, ternyata disitu ada tengkorak naga. Wajir gede banget. Dan cincinnya malah bergetar. Ini kenapa dah cincin ini jadi semakin aneh di depan naga ini. Kemudian ia mengingat masa kecilnya di mana ia sedang jalan-jalan di museum itu. Dan ia juga merasakan hal yang sama ketika ia masih kecil. Yaitu ada sesuatu di pojokan sono. Dan oke dah, dicoba itu dihampiri pojokannya. Dan ternyata ruangan pojokan itu adalah jantung naga. Ya, itu jantung naga yang sudah mengering. Cincinnya semakin bergetar. Jantungnya jadi bereaksi. Russell pun memakai cincin itu. Dan cincinnya berhenti bergetar. Dan tiba-tiba cincinnya jadi panas. Wajir panas banget, cok. Dia malah keluar listrik merah. Waduh, malah gak bisa dilepas lagi. Dan muncul sosok naga emas. Naga apa anda tuh? Hei manusia, kau sangat mumpuni untuk jadi landasan dari mitologi baru. Akanku beri kesempatan baru untuk mencapai mitologi itu. Russell benar-benar bingung. Ini naga yang ngomong apa anda? Mata Divine Dragon King sedang memeriksa informasi. Jendela status dan misi player telah diaktifkan. Russell Raymond, player mitologi baru. Dan iya, diomongin seperti itu. Russell langsung pingsan. Dan kemudian, ada sosok orang tua yang memanggil-manggil Russell. Karena gak nyahut-nyahut, ia malah dijitak. Wajir, Russell dijitak. Ia langsung bangun. Ini masih jam pelajaran. Kenapa kau malah tidur? Berani-beraninya kau tidur di kelasku. Ucap orang tua itu marah-marah. Waduh, walah. Itu Profesor Hubbard. Ucap Russell bingung. Ini kok ada Pak Hubbard di sini? Ini di mana dah? Dan orang ini. Ada lagi nih, bangsawan itu. Wajir, baju ini. Kemudian, muka ini. Waduh, waduh. Aku kembali ke masa sekolahku. Apa-apa ada ini? Ucap Russell bingung. Melihat tingkah konyol Russell, itu ya Pak Hubbard menyuruh Russell untuk keluar. Ya, Russell pun keluar dari kelas. Ia dihukum berdiri di depan kelas. Russell bingung. Dirinya ini kan gelandangan ya. Gelandangan tanpa arah. Sekarang, ia terisekai ke masa lalu. Apa ini karanaga itu ya? Ya, memang melihatnya dengan jelas. Tapi, itu seperti mimpi. Dan ternyata, setelah dilihat lagi, cincin ibunya telah hilang. Walah, malah hilang. Kemana dah cincinnya? Kemudian, jam istirahat dimulai. Pak Hubbard keluar dari kelasnya. Ia memerahi Russell karena tidur di kelasnya. Ia pun menyuruh Russell untuk datang ke kantornya. Dan oke, siap Pak Hubbard. Akan saya ke situ. Mendengar itu, Russell jadi senang karena Pak Hubbard masih sama seperti dulu. Ia adalah orang yang selalu memperhatikan Russell yang memiliki penyakit. Vena yang menyempit. Ia tidak menyangka bakal ketemu lagi dengan Pak Guru Hubbard. Hei, Tolol. Minggir. Kau menghalangi jalanku. Ucap seorang yang mendorong Russell. Ternyata itu kelompok bangsawan. Mereka ada tiga orang. Salah satu orang tersebut berusaha untuk memukul Russell. Tapi dihentikan oleh si rambut pirang. Soalnya di sini masih ada guru cuk. Jadi jangan bertindak kegerasan. Tidak diperbolehkan. Dan si rambut pirang ini adalah Oma Federik. Ia menyuruh Russell untuk menemuinya di kamar mandi. Ya, saya tunggu ente di toilet. Cuk-cuk. Kalau ente tidak datang, saya kiru. Jadi datanglah. Dan oke, siap. Ucap Russell tersenyum. Wangjir wajah psikopat muncul. Kemudian Russell melihat layar status di depannya. Dan ya, di layar itu tertulis. Misi pertama, keluar dari perundungan. Habisi tiga teman kelas Anda yang merundung Anda. Awalnya Russell bingung. Ini layar apa Anda? Tapi melihat tingkah tiga orang itu, Russell benar-benar melupakan layar itu. Dan ia mulai fokus untuk menghajar tiga orang perundung itu. Oke dah, gue terima misinya. Dan ya, kita flashback dulu ya. Di saat ia menjadi pengemis, ia pernah kelaparan. Dan bekerja membasmi monster demi sesuap nasi ya. Dan sekarang ia harus melawan tiga orang. Copu lagi, masih itu, masih remaja. Yah, nantilah di toilet. Saya hajar langsung. Wangjir, ini cemen cuk. Dan ya, Russell pun datang ke toilet. Kau datang juga ulat bau? Kukira kau akan pergi. Ucap koma. Hahaha, gue mau menghajar sebentar. Kalian-kalian semua kutu kumpret. Ucap Russell. Wadidaw, ini bocah. Otaknya sudah sengkle. Rasakan ini tolol. Pukulan maut. Eh, malah gak kena. Rasakan ini babi. Puk. Ditendang itu temannya yang gemuk. Wajir, pingsan dah. Temannya malah kaget. Ia langsung marah dan mau menyerang Russell. Agandu tapi drool. Mukanya dicotos. Ambruk dah. Pingsan lagi itu temannya. Si koma malah cengar-cengir. Ia meledek. Orang yang punya penyakit penyempitan frena. Bisa bertarung seperti ini. Ini sungguh mengagetkan. Tapi, apa kau bisa menahan ini? Ucap koma sambil memakai kenakel. Ia pun maju. Mau memukul Russell. Dan ketika ia memukul. Pukulannya malah dihentikan oleh Russell. Kemudian Russell langsung mengunci tangannya si itu koma. Ia sampai keslew itu ya tangannya. Wajir. Ia pun kesakitan. Ia pun minta ampun. Tolong lepaskan tanganku. Kutu kumpret. Yah. Di kehidupanku dulu. Kau selalu merundungku. Hingga aku mau modar. Sekarang gantian tolol. Kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Ini dia cuk. Gue gak akan segan-segan dan cerot. Di sensor. Wajir. Pembantaiannya di sensor. Yah. Tau-tau si Russell udah selesai. Dan tiga orang bangsawan itu pun. Kau. Malam-malam. Kau. Rasanya menyenangkan sekali bisa memukul kalian. Kalau kalian mau lagi. Gue bakal ladenin. Dan yah. Russell benar-benar capek. Ngehajar tiga orang itu. Ia puas sih. Tapi apa ia sudah kelewatan ya. Dan yah. Bono amat dah. Kemudian notifikasi muncul. Misi selesai. Anda mendapatkan magic stone. Wah. Ada magic stone muncul dari layar status. Dan layar statusnya menyuruh Russell untuk memakan magic stone itu. Waduh malah dimakan. Gak bahaya tah. Russell sedikit mikir. Apa benar gak apa-apa. Tapi daripada itu ya. Daripada kelamaan mikir. Dicoba aja dah langsung dimakan. Kristalnya itu ya dimakan. Dan langsung ditelan. Dan. Mananya bergejolak. Dan ini mana merah. Wadidaw. Ini terlalu over power. Mana ini powernya gede banget. Dan. Mana cirsel telah terbentuk. Yah mana cirselnya terbentuk di area jantung. Dan itu membuka nadina di vena dari Russell. Dan berhasil. Dengan memakan kristal mana. Penyakit penyempitan venanya berangsur membaik. Dan sekarang. Ia telah merasakan mana cirsel di dalam jantungnya. Mantap dah. Tahap pertama. Untuk membangkitkan magicen dalam tubuhnya. Berhasil. Yah di kehidupan sebelumnya. Russell dibuang oleh magicen tower. Karena penyempitan vena itu ya. Dan ia berakhir menjadi gelandangan pengemis. Sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Dan oke dah saatnya. Untuk ke kantor Pak Hubert. Oke. Assalamualaikum Pak Hubert. Maaf terlambat. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ucap Pak Hubert. Kemudian Pak Hubert bertanya. Apa di kelas Russell mengalami itu ya. Mengalami pembulian. Sehingga. Ya tidak fokus untuk memperhatikan pelajaran dari Pak Hubert. Russell senang mendengar pertanyaan itu. Pak Hubert memang peduli dengan dirinya. Dan ya. It's okay sensei. Semuanya baik-baik saja. Usap Russell. Kemudian Pak Hubert melanjutkan. Karena tadi Russell sudah tidur. Jadi Russell diberi hukuman. Yaitu. Menyalin analis elemental insentif. Pahami itu. Dan buat rangkumannya. Mendengar itu. Russell malah dapat misi lagi. Dan misinya adalah. Selesaikan tugas dari Profesor Hubbard. Lah malah dikasih misi beginian. Pak Hubert pun menyuruh Russell. Untuk menyelesaikannya hari ini. Jadi rangkumannya bisa dikumpulin besok. Dan Woke siap sensei dilaksanakan. Dan ya. Sen pun berpindah. Di kamar Russell. Russell telah menyelesaikan tugasnya. Ini tidak sulit sih. Soalnya ia masih ingat betul di kehidupan sebelumnya. Ya kalau dirinya kan. Pandai dalam itu ya. Menghafal teori pelajaran. Jadi ini sangat mudah. Bos. Setelah belajar. Rasanya badan udah pegel-pegelan cedah. Mungkin olahraga dulu kali ya. Dan ya. Flashback dulu. Dulu saat ia menjadi gelandangan. Ia pernah dikejar-kejar oleh monster Kalajengking. Ia berlari ketakutan. Karena ia diserang berkali-kali oleh si Kalajengking. Waktu itu ia masih magician satu circel. Jadi serangan api yang ia keluarkan tidak bisa mengkill Kalajengking. Wanjir lepah banget. Ia pun dihajar oleh Kalajengking itu. Dan beruntungnya ia malah terjatuh di dalam beruntuhan. Dan mendapatkan buku skill. Di beruntuhan itu ia mengambil buku skill itu. Dan itu adalah buku body strength. Dan overfine. Overfine itu mengalirkan mana magic dengan mudah. Jadi mempercepat perapalan. Sedangkan body strength menguatkan otot-otot tanpa perlu olahraga. Wanjir menguatkan otot tanpa olahraga. Mantap dah itu skill. Sekarang ia tidak memiliki buku skill itu. Jadi ia harus berlatih sendiri. Dimulai dengan lari, push up, dan pull up. Mantap. Ini untuk membuka mana dan menguatkan tubuhnya. Supaya bisa menampung mana power. Dan ya, ia olahraga sampai tubuhnya ngos-ngosan. Dan itu sangat menyenangkan bagi dirinya. Dan kemudian muncul notifikasi. Missing ancient magic. Lari 5 kilometer. Wanjir kenapa ente tidak muncul dari tadi? Udah capek malah muncul missy lari ke 5 kilometer. Missy spesial. Larilah 5 kilometer setiap hari. Itu akan membuka sedikit demi sedikit over vein. Wah mantap. Cuman lari. Maka penyakit penyempitan venanya bakal sembuh. Cus lah. Walaupun sekarang ia sudah capek. Tapi hajar saja Cuk. Lari langsung. Dan ya, 4 kilometer. Kemudian kurang 2,7 kilometer. Oke siap. Capek banget sih. Tapi tinggal 100 meter lagi. Oke lari Cuk. Lari-lari. Lari semangat. Dan berhasil. Anda berhasil menyelesaikan misi hari ini. Hadiah diberikan. Wah mantap. Tapi badan gue udah kagak kuat lagi untuk berdiri. Ampun dah. Ini pegel banget. Tapi ya, hasilnya sangat memuaskan. Mantap. Besok dilanjutkan lagi. Dan ternyata ada yang mengintip Russell saat latihan. Siapa dah itu? Dan si pengintip itu mengatakan. Bodoh sekali itu orang. Percuma saja Cuk. Penyakitmu tidak akan sembuh. Malah-malah siapada orang itu. Kembali ke ruangan Pak Hubbard. Pak Hubbard mendapat laporan tugas dari Russell. Ia senang laporannya yang disusun oleh Russell. Begitu mendalam. Dan sesuai dengan teori magic manipulation. Yah, Russell juga merasa senang. Ia meminta agar Profesor Hubbard mau terus membimbingnya. Karena ia mau bertambah kuat lagi dan lagi. Berdengar itu, Pak Hubbard jadi cengengesan. Ia merasa bangga dengan muridnya yang penuh dengan semangat. Kemudian notifikasi muncul. Misi mengerjakan PR selesai. Hadiah, kristal mana, dan skill summoning beast. Wah, ada skill baru. Russell kaget. Russell langsung bertanya kepada Profesor. Apa ia boleh membaca buku-buku di Perpustakaan Pusat. Itu ya, Perpustakaan Pusat itu hanya bisa dikunjungi oleh magician level 3 sirsel. Atau dia adalah seorang guru di Magician Tower. Waduh, ya jelas nggak boleh. Cok, emangnya mau cari apa? Russell tidak menjawabnya. Ia cuma mengatakan kalau ia sudah membaca semua buku di Perpustakaan Umum. Ia ingin membaca buku-buku magic di Perpustakaan Pusat. Wajir, Profesor Hubbard jadi puyeng. Dan ya, oke dah, oke, oke, oke. Tapi Russell ada syaratnya. Oke, Pak Bos. Untuk membaca buku-buku di Perpustakaan Pusat. Aku siap melakukan apapun itu. Oke. Dan syaratnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Hubbard. Yang rata-rata cuma itu ya, teori-teori tentang magic. Ya, itu sih cemen ya. Tinggal digarap saja dah. Oke, mantap. Misi pun muncul. Itu ya, misi untuk masuk ke Perpustakaan Pusat. Oke dah. Sambil menggarap tugas, Russell juga olahraga rutin. Soalnya ada misi olahraga. Lumayan bisa dapat magic stone kristal. Saat ini, aktivitas Russell cuma olahraga, belajar, olahraga, belajar. Ini capek juga sih. Tapi misinya bilang begitu. Jadi ya, gimana lagi? Harus dijalani saja biar makin OP. Mantap dah. Kemudian ada seseorang yang datang menemui Russell. Itu si koma Federik. Si perundung kemarinnya yang dihajar di toilet. Wanjir. Masih berani ente datang ternyata. Russell mengatakan, Apa kau mau gue hajar lagi? Mumpung gue lagi senggang ini. Wadidaw, santai bro, santai. Gue gak mau menghajar elu di sini. Yah, nanti gue kena marah sama Pak Guru. Nanti aja ya, bos ya. Kalau ente mau bener-bener menghajar gue, kita bertarung saja di Battleground. Kau tahu kan, kelas praktek Battleground, kita ketemu di sana saja, bos. Kau bakal mampus di situ. Yah, sampai jumpa di Battleground. Bye-bye sampah coek. Wanjir. Tuh orang gak berubah-berubah. Walaupun sudah dihajar, dia malah tetap sombong di hadapan Russell. Bangke dah. Russell jadi ingat di kehidupan sebelumnya. Ia jadi bulan-bulanan saat kelas praktek Battleground. Ia latih tanding dengan itu ya. Latih tanding sihir dengan itu. Dengan si koma Federik. Dulu ia bener-bener mau modar karena dihajar si koma di Battleground. Kutu kumpret banget dah tuh orang. Wajahnya itu ya, saat merundung itu, gue benci banget. Bakal gue lumat abis itu orang. Dan ya, seperti biasa, misi baru muncul. Raihlah magic 2, Sir So. Tingkatkan pemahamanmu. Dan tingkatkan mana magicmu. Wanjir. Langsung ada misi. Siap dah. Langsung naik level ke magic circle dulu. Olahraga dulu dah. Langsung dimulai olahraga. Mantap. Dan ya, satu minggu kemudian, Russell membawa tumpukan laporan kepada Profesor Hubbard. Misi membuat PR telah selesai. Notifikasi misi selesai semua. Dan itu ya, bermunculan itu. Selesai misi itu banyak banget dah. Dan Woke dilanjutkan ke kamar Russell. Ia memandangi hadiah-hadiah misi, yaitu magic stone crystal. Ia mau memakan 10 magic stone crystal. Wanjir bakal terkena apaan dah. Ini 10 crystal, mau langsung ditelan. Wadidaw, bakal terkena lonjakan manapor yang banyak ini. Kemarin satu wajah sudah sakit banget. Ini mau 10. Yah, ia pun bertekad. Tubuhnya sudah kuat karena olahraga seminggu ini. Jadi tidak ada kata-kata untuk ragu. Ayo, makan semua. Dan hau. Cuk. Wanjir, powernya gede banget. Rasanya seperti terbakar. Harus cepat mengalirkan manapower ke setiap nadi di seluruh tubuh. Dan kemudian alirkan manapower dengan hati-hati ke titik jantung. Dan buat sirsel untuk menampung manamajiknya. Dan lakukan itu kembali terus-menerus. Alirkan tampung, alirkan tampung, berputar-putar sehingga berbentuk sirsel baru. Dan ruai. Russell berhasil menembus magic 2 sirsel. Levelnya naik. Mana sirsel di jantungnya terbentuk. Ya, kecapean dan kesakitan. Dan yah, ia langsung pingsan. Wadidaw tuh bocah ngeribu banget. Terlalu memaksakan diri tuh si russel. Dan yah, notifikasi pun bermunculan. Misi selesai. Hadiah diberikan. Skill fire magic didapatkan. Skill water magic didapatkan. Didapatkan skill electric magic. Didapatkan skill earth magic. Didapatkan skill summon magic. Juga didapatkan. Wadidaw. Banyak banget. Sampai gue baca. Wadidaw. Luar biasa dah ini skillnya. Yah, keesokan harinya, di ruangan Park Hubbard. Park Hubbard sangat suka dengan laporan yang diberikan oleh Russell. Ia memang pantas untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan pusat. Tapi ada satu teori yang membuat Profesor Hubbard penasaran. Yaitu tentang mana manipulation. Bentuk dasarnya sangat berbeda dengan teori yang sudah ada. Apa Russell punya teori sendiri? Aku ingin mendengar penjelasan darimu, Russell. Woke siap, Sensei. Itu ada sih, Master. Ada di buku Mental Image. Mental Image itu merupakan wujud atau bentuk dari magic yang diwujudkan dengan menggunakan mana power. Dan biasanya penyihir membuat elemen sihir untuk membangun wujud magic itu. Tapi terkadang mereka terkendala dengan konstruksi dari formula visualisasi. Yaitu manifestasi magic. Itu berasal dari penyesuaian umum terkait dengan asimilasi konstruksi. Wanjir, ngomong apa dah itu si Russell? Ngomongnya teoris banget. Ya, dan juga manifestasi konstruksi itu bisa diwujudkan dengan meningkatkan mental image. Ya, mental image itu diperlukan untuk membuat manifestasi magic karena magician yang kuat tidak akan terhambat dengan imajinasinya. Kalau imajinasinya terhambat dan tertutup oleh teori-teori yang singkat maka mental image-nya akan terhambat. Contohnya, ini api. Ini adalah manifestasi dari oksigen yang terbakar karena suhu panas. Kalau kita memfokuskan cahaya panas ini serta oksigennya dan imajinasikan yang lainnya maka terbentuk fire arrow. Ya, atau kita bisa membuat imajinasi-imajinasi lainnya dari manifestasi yang kita inginkan. Kalau seseorang memahami manifestasinya maka magician dapat memvisualisasikan magic sesuai kehendaknya. Begitu sensei penjelasannya. Wanjir gue yang baca panjang banget sampai puyeng gue. Wah, mantap. Aku izinkan kau memasuki perpustakaan pusat. Memang benar. Perpustakaan umum terlalu sempit untuk pengetahuanmu. Oke dah. Cus banget. Misi Russell pun selesai. Oke. Diizinkan masuk ke perpustakaan pusat. Hadiah adalah magic stone kristal. Dan ya, keesokan harinya Russell sudah memasuki perpustakaan pusat. Di sini benar-benar sangat luas dan sepi. Wanjir gue sendirian. Dan oke lah. Belajar-belajar-belajar. Belajar buku-buku manifestasi magic. Di sini banyak ternyata teori-teori pembentukan magic. Dan ya, mantap benar. Kemudian ada seseorang yang datang. Russell menoleh. Ia merasakan mana power yang besar. Wadidaw. Tapi, eh, malah gak ada di belakangnya. Dimana dah? Ternyata, dia sudah di depan. Wanjir. Kenapa tadi ada di belakang? Kau-tau ada di depan? Hebat bener dah. Dan itu ya. Ada cewek itu. Ternyata itu nenek-nenek. Bukan cewek. Wanjir. Russell mengenalinya. Itu adalah Profesor Daria Snow White. Ia adalah master di Flametower. Wanjir ketemu master Flametower. Beri hormat dulu. Daria, master Flametower. Umurnya sudah 80 tahun. Tapi, ia tampak berumur 50 tahun. Wanjir. Mudah banget. Karena magicnya itu ya. Dia melapisi magicnya di dalam tubuhnya. Jadi, sekarang ia telah mencapai magic level 8 circle. Yah, ia bisa memperbaiki jaringan sel dalam tubuhnya. Biar terus awet muda. Wadidaw. Gampang banget. Ini pasti sangat disukai para cewek. Yah, santai saja bocah. Ketemu sama saya. Nih, permen. Kau mau? Wanjir. Malah dikasih lollipop. Yah, Profesor Daria bertanya kepada murid Akademi Sihir itu ya. Kenapa murid Akademi Sihir bisa masuk ke perpustakaan pusat? Siapa yang merekomendasikanmu? Yah, Russell pun menjawab kalau itu Profesor Habet. Oh, begitu ya. Ucap Daria sambil mengamati Russell. Ia melihat mana magic milik Russell sangat lembut dan halus. Apalagi mengalir ke seluruh nadinya. Ini bukan murid biasa. Jarang yang bisa melakukan hal ini di usia sekolah. Dan ya, santai sajalah kalau gitu belajar yang giat ya. Jangan sampai lupa ya. Belajar yang giat. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Malang ngilang. Menghilangnya pakai magic lagi. Wadidaw. Dan ya, hari sudah sore saatnya olahraga. Russell pun keluar dari perpustakaan pusat. Saat keluar dari perpustakaan, ia ketemu si koma Federik. Si koma Federik ini bingung kenapa tuh bocah bisa masuk perpustakaan pusat. Ya, dia menjilat-jilat Profesor kayaknya itu. Wadidaw. Dan ya, bodo amat yang penting besok adalah hari. Hari di mana akhir dari Russell Raymond. Karena besok adalah kelas praktek Battleground. Bakal gue lumat abis ente. Wajir, si koma malah ketawa ketiwi. Pedebah ini orang. Dan ya, scene pun berpindah di arena Battleground. Wadidaw. itu di Battleground sudah rame ini. Dan itu ya, ada satu guru yang menjelaskan aturan dari kelas praktek Battleground. Intinya, lawan akan dipilih sesuai permintaan dari murid yang dipanggil dan murid yang menang akan memanggil lawan barunya. Ia akan menantang murid-murid lainnya. Dan oke lah, itu aturannya. Orang yang dianggap kalah adalah orang yang pingsan atau ia menyerah. Dan ya, itu singkat sekali aturannya. Dan peserta pertama adalah ini dia, Koma Federik. Lah, malah Koma Federik. Para murid jadi bingung. Ini malah kenapa si Koma. Dan ya, ternyata si Koma malah menyuap gurunya. Wajir, malah disogok. Emang dah, gue punya duit, gue punya kuasa. Temblek. Ya, udah pastilah yang dipanggil oleh si Koma Federik adalah murid paling bangke menurut Koma Federik. Yaitu Rasul Raimon. Wanli dao ente ya. Kadang-kadang ente mau melihat macan ngamuk ya. Uraw. Dan ya, kita beralih dulu ya ke Guru Humpet. Ia sedang kedatangan gurunya. Yaitu gurunya ternyata adalah Dariah Snow White, ketua Flametower. Walau-walau-walau malahan si Dariah ini mengatakan kalau murid yang Habet izinkan masuk ke perpustakaan pusat adalah murid yang langka. Mananya tidak beraturan tapi sangat murni, lembut, dan halus. Wanjir. Entenemu dimana itu Habet? Murid seperti itu. Habet pun menjelaskan kalau murid itu adalah murid terlemah di Akademi Sihir karena ia memiliki penyakit yaitu penyempitan vena. Jadi, ia ingin membantunya. Karena itu ya, karena pemahaman si murid itu sangat luas. Hei, Tolol. Kau ini sudah profesor. Kenapa kau malah jadi Tolol? Ucap Dariah. Wanjir, malah dipilang Tolol. Instingmu sudah hilang ya. Kau terlalu lama menjadi guru. Bocah itu sudah membuka sirsel keduanya. Apa kau tidak bisa melihatnya? Wadidaw, apa itu benar? Ucap Habet kaget. Dan ya, kita kembali lagi ke Battleground. Russell mendapatkan misi untuk menang dalam Battleground. Hadiahnya dua Magic Stone dan ya, ada juga item box. Wah, mantap. Ada hadiah misteri. Oke dah. Woi, saus tartar. Ngapain kau senyum-senyum sendiri di situ? Kau mau gue bakar ya? Gue bakar lu hidup-hidup. Wanjir, memohonlah untuk hidupmu itu. Ucap Koma. Oke, siap. Saya akan memohon. Saya memohon Tuan Koma Federik untuk tidak kabur dari arena. Ucap berhasil sambil memunculkan aura sihirnya. Wadidaw para penonton langsung ngelak. Itu bukan aura orang yang penyakitan, cok. Itu aura Magic Circle 2. Dan ya, pertandingan dimulai. Ucap wasit. Dari mana dia ngomong? Malah wasitnya hilang. Koma langsung bersenyap. Ia sedikit khawatir karena aura sihir Russell adalah Magic Circle 2. Mana mungkin si penyakitan bisa membangkitkan Circle 2. Dan ya, langsung setelah dibantai. Flame Tower. Koma melempar api besar dan Russell langsung mengeluarkan Magic Sound. Apinya berbelok, jurinya kaget. Rah, Raymond kok bisa Magic Sound? Bukannya ia tertutup mananya. Koma sampai kecapean karena ia terlalu banyak mengeluarkan mana Magic ia tidak bisa menembus Magic Sound-nya Russell. Dan ya, si hil Russell jadi melemah. Langsung sedang kue bantai. Fire arrow. Dan api Koma langsung terbelah. Ia panik dan mengeluarkan Magic Sound. Wajir serangannya Russell sampai membuat Magic Sound Koma bergetar-getar. Koma jadi panik. Kemudian Russell kembali bersiap untuk menembakkan Fire Arrow. Wajir banyak banget. Banyak banget itu Fire Arrow-nya. Sampai-sampai juri kaget. Mana ada Fire Arrow sebanyak itu di casting. Ini pasti multi casting. Dari mana Russell belajar itu. Dan ya, si Koma Frederick panik. Ia langsung mengubah Magic Sound-nya menjadi tipe api supaya serangan Fire Arrow bisa tertahan. Dan protection magic fire. Oke, sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Aku tunggu kau menggunakan itu. Dan ya, bersiaplah saus tartar. Cancel magic. Ceng magic. wind blows dan tu warak. Wadidah, apa-apaan Russell? Itu curang cuk-cuk. Itu wind arrow. Wanjir, Koma langsung kena serangan Russell. Ia salah langkah. Ia tidak tahu kalau Russell bisa mengganti fire arrow dengan wind blues. Wanjir, saus tartar. si wasit langsung stres. Ini gimana ini? Mana duit sokokannya udah habis buat jajan di KFC. Ya, Russell benar-benar panik. Ia keringat dingin. Apalagi setelah melihat Russell ada di depannya. Russell sudah bersiap untuk adu jotos dan crot. Si Koma langsung dihajar. Kemudian fire comes from cliff. Crot, 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 dihajar lagi. Kutu kumret. Mudar saja kau. Kutu kumret. Bangke, 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 bangke. Hentikan Russell. Itu bukan magic. Ucap Pak Guru Wasid. Hei, kau bilang apa? Itu jelas-jelas magic. Kau sumplif. Apa kau tidak bisa melihatnya, Pak Guru Wasid? Wanjir, ada Profesor Habet. Gaswat. Dan ya, Russell benar-benar menutupi tubuhnya dengan mana magic. Profesor Habet benar-benar tidak percaya muridnya bisa sekuat itu sekarang. Wadidaw, makan apa dah? Dan ya, Russell masih mencotos itu si Federick. Mudar saja kau, mampus. Mudar lo, mampus, mudar, mampus, mampus. Wah, ketegue sama ente. Ucap Russell ya, dia sangat marah. Russell masih mencotosi si koma Federick. Ia benar-benar gedik dengan orang ini. Dan selesai itulah si koma Federick. Pingsan dah tu orang. Wanjir bener-bener ini si Russell ngeri para penonton juga tampak ngeri. Apalagi si Pak Guru Wasid itu ya syuk berat. Ini imposible cucuk. Kemudian Profesor Habet mengatakan supaya Pak Guru Wasid cepat-cepat ke situ dan mengumumkan pemenangnya dan woke dah pemenangnya adalah Russell Raymond menang TKO. Yah, sudah diumumin. Pak Guru Wasid meminta Russell untuk pergi meninggalkan arena akan tetapi ini belum selesai harusnya yang menang berhak memilih petarung selanjutnya. Wanjir mendengar itu para murid jadi panik ogah bener dan lawan Russell bodo amat. Hei kau selanjutnya turun sini ucap Russell yang kemudian misi selesai. Hadiah diberikan dua magic stone dan satu item inbox. Wah mantap bener dah ini. Dan yah scene pun berpindah. Keesokan harinya di ruangan Pak Habet berita telah menyebar kalau Russell Raymond telah mencapai dua circle magic dan ia telah mengalahkan empat belas murid. Ya empat belas murid secara berturut turut wadidaw. Pak Habet tidak menyangka kalau Russell bakal sekuat itu dalam waktu cepat. Ya mantap dah apalagi Russell telah menguasai multi casting. Itu penggunaan magic yang sangat luar biasa yang hanya bisa dipakai oleh magician Sirsel 5 dan itu dapat dilakukan oleh Russell dengan sangat mudah. Benar-benar dah ini bucah. Jenius sini dan ya kita kembali ke Russell terlihat Russell habis olahraga dan melihat ada notifikasi ternyata itu hadiah item box wah mantap Russell pun mengambil hadiah yang ada di dalam item box itu hadiahnya ternyata sebuah peta dan notifikasi misi langsung muncul pergilah ke lokasi yang ditandai X ya dekati lokasi dan akan ada cahaya yang menuntun anda hadiah mana stone 5 buah dan level menengah catatan hanya untuk player yang mencapai level 3 circle waduh malah ada syaratnya level 3 circle apa ia bisa mencapai 3 circle ya ini agak berbahaya kalau dibaksakan dan lagi peta ini dimana dah Russell gak pernah lihat peta ini mungkin tanya Dora explorer kali ya tanya Dora dulu dah biar Dora tahu peta 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 dan ternyata ya Doranya gak tahu ya jadilah cari di perpustakaan saja dah dan ini dia ya peta wilayah kekaisaran Endimon disini pasti ada peta yang disesuaikan dengan misi ini ya akan tetapi setelah dicari berjam-jam bahkan puluhan buku itu dicari tetap gak ketemu ini gak sesuai dengan itu ya peta yang ada di misi wajir gimana ini dah gak ada cuk puyeng gue ya karena di perpustakaan gak ada lebih baik itu ya fokus aja dulu mencapai magical church 3 ya biar itu ya biar syaratnya terpenuhi dulu ya petanya nanti dulu aja dah stres nyari lokasinya kemudian saat berjalan ada yang memanggilnya itu pak hubbard pak hubbard menyuruh russell untuk datang ke kantornya ia mau membicarakan sesuatu dan oke siap sensei saya akan kesana dan ya scene pun berpindah di kantor pak hubbard saat ini pak hubbard sedang kerepotan mengurus sesuatu di luar akademi jadi pak hubbard minta bantuan sama russell sebentar lagi kan libur musim panas ya apa russell mau membantunya pergi ke wilayah luar kekaisaran endimon untuk sebuah penelitian dan russell akan digaji dan ini ya wilayah yang akan dikunjungi oleh pak hubbard kalau russell mau ya oke lah kita langsung capcus russell pun membaca tugas yang diberikan dan russell kaget pak hubbard bertanya apa kau bersedih ya russell russell menjawab kalau musim panas ini ia sudah ada kerjaan pak hubbard jadi mohon maaf ya ia tidak bisa menemani pak hubbard kali ini ya malah gak bisa pak hubbard sedikit terkejut ini mau ngapain dah si russell kemudian russell mengatakan kalau ia akan ke tempat ini ia mau ke Maldiva itu kota pesisir pantai wajir mau kerja apa anda di tempat hiburan wadidaw dan ya percakapan pun berakhir sekarang russell menaiki kereta kuda ia sedang otw ke Maldiva dan ternyata kenapa ia memilih Maldiva sebagai tujuannya adalah karena peta misinya itu sama persis dengan peta yang ada di Maldiva jadi ia akan menjalankan misinya ke Maldiva wala seperti itu toh ya dah lah saya juga penasaran apa yang ada di dalam peta itu karena bosan di dalam kereta gak ngapa-ngapain russell pun mengambil sesuatu di item boxnya dan ternyata ia mengambil magic stone ia mau memakannya dan oke ternyata itu ya ada pakusir ia kepanasan padahal ini kan masih pagi masa pagi-pagi sudah panas dan ternyata keretanya terbakar oleh aura magicnya russell ia sedang menyerap mana magic dari magic stone yang ia makan tadi ya kalau bisa sih ia langsung mencapai circle 3 ketika ia sampai di Maldiva jadi ia berencana untuk berkonsentrasi memakan energi mana dari magic stone untuk mencapai magical circle 3 di dalam perjalanan ke Maldiva wadidam dan oke dah kembali ke pak habet pak habet ternyata juga kepingin liburan ke Maldiva tapi karena penelitiannya jadi tidak bisa liburan dan ternyata yang liburan disitu adalah Daria Snow White wajir nenek tua ini ternyata sedang liburan di Maldiva wah malah itu ya malah mulus banget itu si Daria bukannya dia umurnya 80 tahun wadidaw malah mulus ini nenek 80 tahun dan ya kita flashback dulu ya Daria ini adalah seorang magician yang memimpin flametower ada banyak sekali anggota flametower tapi untuk masuk flametower itu sangat susah bro soalnya mereka yang masuk flametower harus paham 9 6 dan 3 apa itu 9 adalah puncak dari seorang magician yaitu circle 9 yakni legenda magician kemudian 6 adalah penderitaan bagi seseorang yang telah mencapai magician circle ke 6 dan yang terakhir adalah 3 merupakan awal masuknya penderitaan magician yaitu magical circle 3 ia akan mengalami kesendirian dan saat ini Dariah penasaran seperti apa tuh bocah kalau ia masuk ke circle 3 ya bocah itu maksudnya itu ya si Russell ya si Dariah penasaran ia mau tahu kondisi Russell jadi seperti apa dan oke kereta kuda Russell telah sampai di Maldiva Pak Kusir memberitahu Russell kalau ia telah sampai ke Maldiva dan tiba-tiba Pak Kusir malah panik ada apa dah tapi itu ya scene-nya malah dipercepat wajar gak jelas banget dah kemudian diperlihatkan Russell sedang makan banyak ya benar-benar kelaparan jadi ia makan banyak banget dah soalnya tadi ia pingsan ya ia pingsan ya tadi saat sampai di Maldiva dan ditolong sama Pak Kusir ternyata wah ternyata si Pak Kusir panik karena menolong si Russell pingsan ya dan alasan ia pingsan adalah si Russell ini telah mencapai Magician Circle 3 wadidaw mantap bener dah jantung si Russell telah berkembang mana powernya meningkat drastis dan sekarang saatnya untuk menjalankan misi mencari harta karun di dalam peta Russell mulai itu ya mencari-cari lokasi yang ditandai sama peta ini tapi lokasi ini terlalu jauh dan ia tidak tahu jalannya Russell pun minta bantuan pemandu wisata dan siplah sampai dah pemandu wisatanya itu membawa arel ke tepi perbukitan ya disitu ada enam orang yang sedang dipandu dan itu ada Russell juga itu ia sedang menunjukkan keindahan gunung kaisar endimon Russell sangat takjub dengan besarnya gunung tersebut ya memang seharusnya besar sih soalnya itu kan sarang naga wadidaw ada sarang naga disitu sekarang sih belum muncul naganya soalnya naga itu bakal muncul 20 tahun lagi ngericuk itu naganya karena itu ya karena menakutkan besar banget tendangannya itu nanti dan ya karena ngebosenin dengerin si itu pemandu jadi Russell pun mau pergi ya pergi dari kelompok tur ini ia pun melompat ke bawah wajir melompat ke jurang dan sampailah Russell di air terjun lokasi petanya itu ya sudah tepat ada disini ini sudah bener ini sekarang tinggal menunggu cahaya pemandu dan itu ya muncul cahaya dari petanya itu ya itu muncul dan cahaya itu menggumpal membentuk sebuah benda bulat dan benda bulat yang bercahaya itu meluncur tajam ke arah air terjun dan masuk ke dalam air terjun itu ya Russell melihat itu dan ia pun mengikuti bola cahaya itu dan Woke siap magical cruiser dan wind arrow Woke sudah berlubang Russell pun langsung melompat dan berhasil masuk wajir ribet banget dah masuknya setelah masuk Russell menemukan ruang rahasia dia pun mulai mencari bola cahaya tadi ya kemana dah perginya dan itu dia ketemu bolanya berhenti di depan pintu yang dijaga oleh patung kadal Russell pun melengkah maju ke depan pintu tapi Russell menyadari ada sesuatu itu ada sesuatu yang mengikutinya Russell langsung waspada dan ternyata itu monster kadal raksasa yaitu komodo wadidaw komodo jadi monster dan serok komodonya langsung menyerang Russell Russell langsung menyompat dia mengaktifkan mana konsumplif Russell langsung bersiap untuk serangan selanjutnya aganda tapi jangan ditunggu bro serang aja langsung aktifkan si hil listrik dan muncullah lightning arrow wah melihat itu si komodo langsung menyerang balik Russell melemparkan lightning arrow ke arah komodo dan itu komodonya langsung kesetrum manjir oke kesempatan ini Russell langsung lari ke alah pintu masuk tapi penjaganya menahan Russell wadidaw malah ditutup pintunya dan si komodo masih hidup disetrum gak empan itu si komodo Russell mulai panik kuat juga si komodonya oke dah siap kembali menggunakan magic konsumplif dan keluarkan magical fire tingkat 2 fire bolt dan ya ristal pintunya malah menyerap mana magic nya Russell itu ya dan si komodo malah berhenti menyerang Russell jadi bingung ini kenapa dah komodonya berhenti menyerang pakai nunduk lagi wadidaw apa-apa ada ini Russell ngelak dan ternyata kristal pintunya malah menyala terang sampai sampai Russell kesilauan wajir silau banget dan ya beberapa saat kemudian Russell sadar tapi ia bingung soalnya lantainya jadi kristal dan lagi di depannya ini ada patung golem ini dimana dah apa ditelepot tadi tapi gak ada jejak magic teleport disini dan lagi kenapa ada tanduk gede banget itu ya mengeluarkan aura merah lagi apa-apa ada tanduk itu kemudian notifikasi muncul misi kedua kalahkan semua ice golem yang ada disini dan selesaikan misi trial of fire wanjir jadi itu ya ice golem waduh golemnya mulai bergerak dan ada empat lagi itu wadidaw bahaya banget itu ada golem yang gede banget tapi Russell tidak takut ia langsung mengeluarkan auranya dan ia langsung menembakkan fire arrow dan waduh wanjir gak mempan kuat banget dah ice golemnya ya gak ngefek serangannya gak guna sama sekali saus tartar dah bangke bener tapi jangan menyerah bro dicoba lagi pakai wind magic agand tetapi Russell kaget karena ada serangan dari belakang ya Russell pun langsung menghindar waduh bahaya banget dah Russell langsung mengeluarkan lightning magic tapi gagal wajir dan tuar wah 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 untung dah selamat Russell bisa menghindar Russell kewalahan ini karena dari samping ada golem yang menyerangnya lagi wajir susah ini cuk cuk Russell sampai menabrak tembok ini dan ia terpojok wadidaw bahaya ini bos Russell dikepung empat ice golem wajir tapi Russell pantang menyerah bro ia langsung mengaktifkan fireball ia masih kuat untuk berjuang dan oke bos maju semua sini gue lumat habis ente-ente semua Russell mengeluarkan fire berarau ia melemparnya ke arah ice golem dan boom Russell berhasil mengenai retakan yang ia buat tapi itu ice golem belum modar tapi sudah cukup itu karena inti golem sudah terlihat dan oke langsung di fireball semburan api mengenai inti golem dan itu berhasil membuat satu golem tumbang Russell sampai ngos-ngosan itu ngekil satu golem wajir susah amat ini padahal masih banyak itu ice golem nya kayaknya gak bisa menghancurkan semuanya ini ya kalau menggunakan teknik ini ya bisa motor dah karena kehabisan mana gas bener ini bos para golem mulai menyerang lagi Russell menghindar ya ia menghindar sambil itu ya sambil memikirkan cara supaya ia bisa menghancurkan ice golem ini soalnya ini seperti menghancurkan tameng besi satria yang kuat banget dah pertahanannya kuat banget ini terlalu kuat Russell belum sanggup tapi kalau disamakan dengan tameng artinya ia hanya perlu senjata yang lebih padat lebih kuat untuk menghancurkan tameng tersebut oke dah kayaknya Russell dapat ide ini oke dah pertama mulai dengan fire arrow kemudian dibuat lebih besar dan kemudian tambahkan magical fire dan terakhir satukan satukan fire arrow yang terbentuk satukan dengan impulsif image dan si golem gak mau nunggu dia langsung menyerang Russell wadidaw bahaya ini gue tidak akan menyerah cuk dan bus lima fire arrow tergabung ice golem yang menyerang langsung terdiam ice golemnya itu ternyata sudah berlubang dadanya wajir bolong itu yah ternyata Russell berhasil ngekill ice golem itu ia telah membuat sihir baru yaitu blen slant alias tombak terencuran wajir tombaknya terbuat dari api yang ia padatkan waduh bener-bener dah keren lho bro notifikasi pun muncul pemahaman anda mengenai elemen fire telah melampaui batas kemampuan intermediate anda telah meningkat secara signifikan wah Russell jadi merasa ngeri soalnya ia setara dengan magic circle 5 tapi ini terlalu berat dan terlalu banyak mengkonsumsi mana magic ia harus cepat mengalahkan golem-golem itu dan oke dah hajar bos langsung otw ya Russell berlari menuju golem yang tersisa dan itu ya langsung dipeng peng peng oke modar semua itu dan ya Russell menembus tiga golem secara beruntun ia pun mulai melihat golem lainnya dan ya ternyata masih banyak juga itu wansir ya itu tinggal empat golem itu oke dah hajar langsung dan wah wah sekali ayun dua ice golem langsung terbelah mantap dah dan satu ice golem menyerang itu Russell menghindar dan cerok wansir terbelah menjadi dua tapi Russell mulai kehilangan mana magicnya ia terlalu memaksakan diri dan dua waduh Russell dihajar ice golem ia sampai terbentur tembok wansir dah salut banget ini sama si Russell perjuangannya luar biasa dia tapi lukanya tidak terlalu parah soalnya ia sempat mengaktifkan magic sound dan ya tombak apinya itu mulai melemah Russell benar-benar mulai kehabisan mana tapi ia harus kuat bus ia harus ngekill ini ice golem nya dan oke dah gua harus berjuang semangat 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 tanpa batas tembus batasmu dan itulah yang namanya perjuangan oke rasakan ini coek lemparan tombak api dan bus waduh golemnya malah bertahan agandut tapi bus golemnya berhenti bergerak dan ia langsung bolong gila bener gue berhasil mengalahkan semua ice golemnya dan russell pun pingsan ia kehabisan mana magic notifikasi langsung muncul misi selesai hadiah diberikan hadiah spesial yaitu forgotten king's horn dan ini dia hadiahnya tanduk nage tanduknya mulai terbakar dan iya bercahaya terang dan membawa russell ke alam bawah sadarnya russell terbangun di alam bawah sadarnya dan ia terantai wajir apa-apaan ini ia merasa tersiksa dengan keadaan ini kau telah berhasil menyelesaikan trial of fire dan tiba di alam pikiran mahluk leluhur wajir siapa itu yang ngomong jangan keras keras cok gue gak budek mahluk leluhur memberikan hadiah tanduk raja api gunakanlah dengan bijaksana waduh gaswat ini tanduknya malah datang kepada rasel rasel panik ini kegedean cucuk dan cerong waduh sakit banget ini dan buah rasanya seperti dihujan ratusan bom bedebah ini sakit luar biasa ini dan ya aura naga muncul dan memasuki tubuh rasel rasel semakin kesakitan dan ya udahlah kita sitip aja rasel yang kesakitan karena scene berpindah di pantai maldiva rasel sudah itu ya sudah sampai di tepi pantai tapi ia itu ya masih pingsan ia terdampar itu di tepi pantai maldiva kemudian rasel sadar ia bingung kenapa ia ada di tepi pantai dimana ini dah membingungkan rasel benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dialaminya tadi tadi itu sakit banget bos dan sekarang ia malah merasa segar bukar dan ada banyak notifikasi bermunculan itu ya forgotten item telah mencapai batas mana telah mencapai batas pemahaman magical fire telah mencapai batas wah keren bos rasel langsung mencobanya dan aura magicnya melonjak lonjak ini luar biasa dan ia merasa ada di gudang yang besar yang mana gudang itu menyimpan mana magic yang sangat luar biasa banyak ya dan gudang itu ada di dalam tubuhnya wajir ini benar-benar top marco tutup dah perjuangannya tidak sia-sia rasanya sih emang mau modern ya tapi ini mantap pon kemudian ada seseorang yang memanggil Russell ya Russell pun menoleh waduh itu dari Snow White malahan ketemu nenek-nenek ini kemudian dari Snow White mengajak Russell untuk nongki bareng dia mau tanya-tanya kenapa dia ada di sini dah dan woke sudah sampai di cafe dia langsung minum amer wadidaw ya Russell pun senang bisa di sini bertemu dengan master Dariah tidak menyangka tapi Dariah malah mengecek mana circle-nya Russell kaget karena circle-nya mau mencapai level 4 gimana caranya kemarin kan pas di perpustakaan sudah mencapai dua circle sekarang malah sudah dipuncak circle 3 kayaknya bakal level 4 ini dalam waktu sebentar Russell bertanya kenapa nyonya Dariah ada di Maldiva apa ada tugas di sini Dariah pun mengatakan kalau ia memang sedang ada kerjaan tapi ini kampung halamannya bos jadi sekalian mutik segitu justru yang aneh itu kau Russell kenapa murid akademi ada di sini seharusnya kan belajar malah liburan di pantai ya Russell pun menjawab kalau ia sedang mengeksplorasi dunia luar ia ingin menjadi penjelajah wah jiwa pemuda memang selalu menggelora gimana kalau itu sekalian saja membantuku ucap Dariah dan ya tanpa pikir panjang Dariah memberikan Russell itu mental magic dan itu ya mental magicnya itu adalah lambang flame tower waduh apa Russell dipaksa menjadi anggota flame tower jangan bengong ini mantel kebanggaan ini jarang jarang saya berikan dan kemudian notifikasi muncul bantu Dariah Snow White untuk membasmi bajak laut yang melakukan perdagangan manusia wanjir ada perdagangan manusia ini memang harus dibantai ini mah dan Sin pun berpindah di kekaisaran Endimon perbudakan itu dilarang tapi banyak pedagang ilegal yang muncul untuk membawa budak-budak dari negara lain terutama juga dari negara kekaisaran kekaisaran Endimon itu banyak warganya yang diculik dan dijadikan budak dan biasanya mereka itu berlabuh di dekat Maldiva dan itu terlihat Dariah dan Russell sedang menaiki speedboot speedbootnya itu tenaga sihir keren juga speedbootnya tenaga sihir Dariah pun mengatakan kalau budak-budak yang ada di kapal itu biasanya menaikan orang-orang yang mereka tangkap dari kekaisaran dan akan dijual di negara lain jadi sebelum itu terjadi ia akan menyelamatkan orang-orang yang ditangkap itu dan Russell akan ditugaskan untuk menyelamatkan mereka sedangkan Dariah akan mengecohkan para bajak laut itu dan Woke siap master dan sampailah mereka di kapal bajak laut Dariah mulai menggunakan magic mesh alias magic kabut biar tidak kelihatan dan ia mulai mendekati kapal bajak laut Russell disuruh masuk diam-diam dan temukan para Sandra yang mau dijadikan budak selamatkan mereka semua tolong dibebaskan ya Russell dan Dariah pun mulai melayang ia akan menyerang kapal secara terbuka itu berguna untuk mengalihkan perhatian para bajak laut dan oke lah dimulai siap master dan Dariah pun sudah ada di atas kapal Dariah pun mulai mengaktifkan skill magic nya dan melihat itu ya melihat ada magic para bajak laut panik mereka langsung menyerang Dariah mereka bersiap dengan anak panah mereka dan tembak tembak puluhan anak panah ditembakkan ke arah Dariah Dariah cuma nyengir soalnya serangan itu gak kena bos malah pada gosong itu anak panahnya wajir gak mempan cucuk Dariah pun mengeluarkan api prajorit nya dan ia meniupnya ke arah kapal bajak laut para bajak laut panik karena api ini mulai membakar kapal mereka pun berusaha untuk memadamkannya engkandu tapi apinya malah menyerang bajak laut dan si bajak laut malah kebakaran waduh apa-apaan ini apinya aneh banget dan ternyata itu adalah skill summoning yaitu gnome of burning alias kurcaci kebakaran wajir bahaya ini melihat itu rasul langsung tancap gas ia menaiki kapal dan mengendap mengendap rasul melihat para bajak laut itu mereka sedang melawan gnome of fire itu skill yang dikeluarkan dari mereka mengembangkan mereka menebas api-api itu tapi tidak mempan itu api apa itu api benar-benar seperti makhluk hidup mengembangkan skill skillnya ini benar-benar mengerikan rasul yang melihat itu benar-benar ngeri skill dari seorang master tower memang OP wajir para bajak laut pun jadi panik dan rasul langsung mencari pintu masuk ke dalam balka dan itu ketemu ia langsung memasuki lambung kapal dan di dalam lambung kapal ada penjara dan itu ya ada penjaganya juga si penjaga itu tampak kesel ya karena para budaknya itu nangis mulu dah berisik coek hei tolol jangan jadikan manusia seperti itu dan ya lightning cross dan cerong wadidaw penjaganya disetrum gosong dah penjaganya siplah penjaganya sudah tumbang dan para budak pun langsung senang karena ada yang itu ya ada yang mau menolong mereka itu rasel itu oke bos santai ya santai 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 aja bos gue bakal ngebebasin kalian semua ucap rasel ya para budak pun bersyukur mereka itu sampai sujud syukur itu wadidaw rasel mulai mencari kunci untuk membuka kurungan tapi rasel malah jengkel dia melihat balita itu ya mau dijual jadi budak pedabah ini bajak laut bener-bener bukan manusia ini balita coek malah mau dijadikan budak dan kemudian ada beberapa bajak laut yang datang mereka melihat teman mereka sudah KO itu ya kena itu kena lightning para bajak laut itu pun langsung menyerang rasel ya rasel bersiap ia menyiapkan lightningnya lagi dan chow chow chain lightning alias rantai listrik para bajak laut langsung itu ya langsung bertumbangan karena diserang rantai listrik gosong semua dah mereka rasel bener-bener marah gedik banget ini melihat orang-orang kayak gini kebangetan dah mereka ini hei bocah apakah kau dari flametower waduh ada budak yang tanya pintanya seperti itu rasel pun mengaktifkan light dan ternyata yang rasel lihat adalah kaum elf wanjir mereka juga menjadi itu menjadi tawanan untuk jadi budak wadidaw aku bukan anggota flametower aku cuman disuruh master dari untuk membebaskan para budak disini ya terserahlah yang penting bukain ini pintunya sangat coek sekali ini tolong dibukain wanjir ente minta tolong atau ngencek ribut sih ini elf gak ada sopan santunya sama sekali bangke bener pake melotot lagi buset dah hentikan ilo tiba-tiba ada elf yang itu ya menenggur itu si elf yang ada di pintu dan itu ada elf cewe pemuda pemberani apa kau itu manusia aku mencium di tubuhmu itu yang seolah-olah kau itu bukan manusia wanjir cewek itu ngomong apaan dah ditanya seperti itu rasul jadi tambah bingung ia mau jawab apa dah bingung banget soalnya ngomongnya gak jelas banget mencium manusia tapi bukan manusia tapi bukan manusia bagaimana ini maksudnya dah apa-apa anda maaf manusia jika ucapanku mengganggumu tapi memang aku mencium aroma spirit dalam tubuhmu lah apa lagi ini malah ngomong spirit rasa jadi tambah bingung ini dan ya karena rasal bingung jadi ya bersambung wadidaw malah bersambung oke ya kawan-kawan semuanya terima kasih sudah menonton asli wibu tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke ya bos terima kasih kalau bisa yang like komen dan subscribe wah itu sangat luar biasa oke terima kasih kita akan berjumpa lagi di alur cerita lainnya salam cus selamat menikmati